Intro Pada ini selama kurang lebih karya poetiknya Bapak atau otomatis dibalik kesuksesan ada wanita yang selalu mendukung ibu ya seperti apa kontribusi ibu dalam setiap keputusan dan juga karya Bapak dari 2005-2021 ya 16 tahun yang mendampingi dalam karir politik sebelumnya diusaha juga bukan dalam artian diusaha enggak dampingin juga ya ya peranan ibu itu bagi saya itu banyak banget terutama untuk curhat yang enggak berani curhat kepada orang curhatnya kesini ke istri jadi saya anggap dia sebagai penampungan syukur aja dia bisa sehat terus ya jadi ya dalam keadaan sulit dalam keadaan jiwa yang lemah bukan ya dikasih support seperti itu ya nggak boleh lemah begitu dong jadi ya ada saling saling isi lah saling menguatkan ya miskipun kadang-kadang juga panas juga kupingnya kalau banyak moceh gitu ya kadang-kadang kalau nggak perempuan lewat nggak perempuan namanya iya saling saling inilah saling menguatkan pada saat saya saling menguatkan pada saat Bapak drop ya saya menguatkan itu aja sih jadi juga dalam karir itu terutama yang kelihatan jelas kalau di bisnis oke lah kita berdua kita apa namanya kegiatannya itu ya mungkin skopnya kecil tapi kalau pada waktu di pemerintahan dari 2005 ya memang saya sebagai wakil disana dia mendampingi ibu wali kota begitu 2008 sampai 2021 dia banyak sekali membantu kegiatan-kegiatan saya memang fashion media jadi ada sosial terus di apa namanya di kerajinan-kerajinan ya terus di fashion seperti itu jadi buat organisasi itu tadi ada rumah disabilitas rumah berdaya ya jadi istilahnya mengisi banget bu sosok baku tuh seperti apa sih bu tadi apalagi kan tadi saya sempet bertanya tantangannya ini adalah salah satunya pasti banyak bazir-bazir ataupun hal-hal yang mungkin bisa mengganggu keluarganya Bapak dan Bapak cukup sedih kalau itu kalau terjadi ke Bapak nggak apa-apa kalau ke keluarga pasti nggak bisa ya itu gimana Bu ya harus harus siap ya harus siang dan harus kuat tapi ada kadang-kadang di titik dimana kita apa ya nggak terima gitu kan kalau keluarga manusiawi lah manusiawi ya tapi Bapak selalu support selalu memuatkan itu sudah risiko untuk mendampingi Bapak yaitu salah satu risiko kita terima ya dijalankan aja deh pokoknya Ibu sama Bapak ini kan bisa dibilang putra-putri Bali yang sangat eh me apa ya membudayakan budaya tradisi Bali begitu apalagi sang ayah adalah budayawan konsep budaya apa yang nantinya ingin di apa ya diwujudkan untuk Bali dari bapak sama Ibu kalau saya sederhana aja dulu ya jadi budaya dalam artian yang betul-betul umum budaya itu menurut saya itu adalah satu proses mental jadi ada apa namanya proses mental yang berpola dari pemikirannya dari perasaan yang juga action media jadi yang paling utama adalah bagaimana membuat ya generasi kita itu memiliki budaya kreatif Oke itu aja kalau menurut saya satu ya yang konservatif mungkin ya kayak upekar apa segala macam ya itu memang ya harus kita lakukan konservasi mana bisa dikembangkan tapi yang paling penting bagi saya untuk keunggulan yang komperatif dan kompetitif yaitu harus ada budaya kreatif yang terbang Oh ibu nih nanti seperti apa masa depan Bapak sama Ibu Apakah ini bisa memperlihatkan tadi mengatakan ini kayaknya masa depan saya sama Bapak nih Bapak ini seperti apa maka memang sepertinya kan memang sangat humble dan juga rajin ibadah pasti dan budaya ini juga sangat kuat untuk bisa me apa ya mendorong kemajuan budaya di Bali sepertinya masa depan kita katanya kalau sudah menutup kemungkinan ya kita ikutin air mengalir aja pokoknya pada prinsipnya saya sebagai istri selalu support ya apapun yang dilakukan Bapak kita selaku istri selalu support karena saya juga harus punya tanggung jawab di keluarga juga kan saya harus sekarang udah ada cucu ya saya juga harus fokus di keluarga kemudian juga fokus untuk menanti Bapak itu harus balance dibalik Bapak ini ya humble kayak kelihatannya juga sangat berwibawah sebenarnya Bapak seperti apa sih bucin gak sih Bu sama Ibu juga kalau dilihat kasat mata kayaknya kan enggak ada romantis-romantis tapi dia itu memberikan romantis dalam bentuk yang lain itu perhatian care banget sama keluarga kalau ada keluarga yang sakit yang panik itu dia duluan jadi itu betul-betul buat saya tuh apa ya perhatian untuk kesehatan jaga kesehatan ini memang cerewet banget ini nomor satu cerewet ya strategi penaklukan lah ya jadi itu bentuk kasih sayang iya kasih sayang daripada apa namanya lebay gitu kan ya lebih baik dengan sikap aja gitu ini Bapak kan kemungkinan besar potensinya sangat besar untuk bisa maju ke DPD apa nih bu pesan untuk Bapak untuk kembali lagi artinya mengabdi kembali lagi betul setelah pensiun selama tiga tahun ya betul akhirnya sekarang mengabdi lagi kepada masyarakat saya sebagai istri hanya berpesan mungkin boleh ditatap Bapaknya jadi apa namanya membawa amanah masyarakat dengan baik kedepannya semakin sukses menjalankan tugas itu pasti ya doa keluarga dan kami keluarga selalu ada di belakang Bapak support Bapak jadi pesannya itu dan juga harus jaga kesehatan itu yang pertama ya yang pertama gimana Pak Ibu pesannya cukup banyak dan dalam tuntutannya banyak banget ya itu jadi untuk meringankan beban kita terima aja dulu jadi kesehatan itu paling nomor satu jadi kalau kalau udah sehat kan jadinya melayani masyarakat itu kan bisa dengan semuanya mudah ya maksimal biar sehat dulu Oke terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya dan luar biasa dan kita sama-sama mensupport Bapak dan seperti apa nanti hasilnya dapat memajukan Bali dan juga masyarakat seluruhnya ya dengan konsep-konsep budaya karena itu penting yang budaya adalah tadi ya Pak modal budaya adalah potensi bagi negara Indonesia terima kasih banyak Pak hari sama-sama